Selamat datang di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Batang. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di rutan Batang. Diawali dengan perencanaan, rapat-rapat persiapan, dan pengumpulan dokumentasi. Deklarasi pembangunan zona integritas Dengan mengundang unsur Forkopimda dan instansi terkait, rutan Batang mendeklarasikan dimulainya pembangunan zona integritas. Sosialisasi dilaksanakan secara internal dan eksternal. Secara internal, kita melakukan sosialisasi terhadap intern kita, petugas, maupun warga pinaan pemasyarakatan. Bahwa rutan Batang sedang memulai sebuah pembangunan untuk menuju zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk eksternal, hal yang sama juga dilaksanakan melalui pamflet-pamflet, banner-banner, serta menggunakan sarana media sosial dan televisi. Terdapat enam komponen pengunggi, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan Prima menjadi nyata. Pelayanan Prima menjadi nyata. Pelayanan Prima Pelayanan Prima Pelayanan Prima Menuju instansi yang profesional, akun tabel sinergi transparan inovatif. Melayani dengan seterus hati, ikhlas mengabdi untuk negeri. Bersihkan pikiran, sucikan hati, tingkatkan kinerja, railah prestasi. Wilayah bebas dari korupsi, pelayanan terima menjadi nyata. Wujudkan wilayah bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan melayani. Membangun zona integritas, lutan batang pasti berkualitas. Menuju instansi yang profesional, akun tabel sinergi transparan inovatif. Melayani dengan seterus hati, ikhlas mengabdi untuk negeri. Bersihkan pikiran, sucikan hati, tingkatkan kinerja, railah prestasi. Wilayah bebas dari korupsi, pelayanan terima menjadi nyata. Pelayanan terima menjadi nyata. Wujudkan wilayah bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan melayani. Kebun daripada kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan-pesan di rutan batang gimana Pak? Rutan batang cukup bagus. Kita kan statif. Untuk na'koba kemungkinan tidak ada. Kita akan melakukan kegiatan cek di kamar-kamar. Alhamdulillah kita tidak temukan barang. Terima kasih, Bapak. Dan Mbak siapa? Nurul Mah. Mbak mau tanya, bagaimana pelayanan kunjungan khususnya di rutan batang? Bagaimana tanggapan Mbak mengenai pelayanan kunjungan di rutan batang? Menurut saya pelayanan di rutan batang ini cukup memasihkan. Untuk pelayanan ekpabelnya juga, kan keluarga saya ada yang itu, apa ekpabelnya. Pelayanan yang disini itu baik, dari mulai mau mahasisannya sudah diambilkan kursi roda seperti itu. Kesan yang kami keroleh, kami sangat kandung dan banyak hal bisa mengakai kami diadaptasi. Saya tidak menurunkan agar lutan di kamar-lutan, tapi nanti tanggapnya juga bisa melalui bandingan di kamar-lutan. Membangun zona integritas, rutan batang pasti berkualitas. Menuju instansi yang profesional, akun tabel sinergi transparan inovatif. Melayani jangan sepuluh seti, ikhlas mengapci untuk negeri. Salam pembaruan! Salam pemasyarakat! Salam integritas! Beliau berkualitas! Jutan batang! Beliau berkualitas! Beliau berkualitas! Beliau berkualitas! Jatang! Jatang-jatang! KMG! Beliau berkualitas! Beliau berkualitas! Beliau berkualitas! Terima kasih.